Ya iya lho Bu, Mas Dodi kan suami saya, Ibu suaminya sudah gak pulang satu tahun. Apa ibu nanti gak kasihan sama diri sendiri, sudah sakit hati tangannya sampai terkirir seperti ini. Bu Yeni maaf ya, walau gimana pun Mas Dodi itu masih suami saya, jadi saya harus cari. Daripada ibu sakit hati nanti. Gak apa-apa ibu ini, kita masih usaha dulu, karena namanya orang usaha tidak ada salahnya. Ya insya Allah kalau ada jalan, ya mungkin bisa ketemu, mungkin kalau tidak ada jalan ya. Gimana ya Mas, ya suaminya sudah banyak utang juga, gak usah dicari. Gak apa-apa ibu ini, kita masih usaha dulu. Karena namanya orang usaha tidak ada salahnya, ya insya Allah kalau ada jalan, ya mungkin bisa ketemu, mungkin kalau tidak ada jalan ya. Gimana ya Mas, ya suaminya sudah banyak utang juga, gak usah dicari. Oh ibu kenal sama suaminya juga? Enggak sih, tetangga, namanya tetangga kan pasti kenal. Begitu ibu cerita sama, ibu siapa namanya Mas? Eee, Yeni. Ibu Yeni, ibu cerita masalah, kumat tangganya. Ya, ibu Yeni kan orangnya baik Mas, tetangga kaya kering untuk nolong Mas. Oh iya, kalau begitu itu aja bu, titip anaknya kalau misalkan. Oh iya, dijagain, ibu dibantuin. Iya nanti dibantuin ya, tapi, aduh kalau saran saya, gak usah dicari ya. Ibu doain aja bu, supaya suami saya gak kena panah apa. Iya, iya. Dihati ya bu ya. Iya bu, makasih ya bu ya. Dihati ya mas ya. Dihati ya. Dihati ya. Pak Wawan ini punya usaha makanan, dia jual seafood di pinggir jalan, terkenal enak disitu, sampai akhirnya kita datengin, orang-orang tahu semua yang namanya Pak Wawan. Mas, isi mas, yang namanya Wawan yang mana ya? Bentar Pak, saya cariin dulu ya Pak. Oh iya, ada mas ya, namanya Wawan ya? Ada ya? Oh ada. Ada yang namanya Wawan. Ada Alhamdulillah. Ibu kenal kan? Kenal, dia ada ipar saya mbak. Oh gitu. Iya mas. Duduk-ibu duduk sini ibu. Iya, iya. Halo. Pak Wawan. Pak Wawan apa kabar? Iya, Pak Wawan. Saya Mandala, kenal. Sama Ibu Nani. Apa kabar Wan? Sehat Wan? Iya. Pak Wawan sebentar sini tidak? Iya, iya. Iya, iya. Di situ kita ceritain bahwa di sini kita minta tolong sama Pak Wawan kalau Pak Dodi ini udah satu tahun nggak pulang ke rumah. Gini, gini, saya mohon maaf. Ini kisah interan ya mas ya. Cuma saya cerita aja, saya mohon maaf sama paka, sama semua orang. Ini saya baru sekarang bisa cerita ke mbak. Iya, mas. Karena saya juga prihakin, saya juga sudah sangat wanti-wanti banget sama Mas Dodi. Dia bilang ke saya, Wan, kamu tolong jangan cerita-cerita ke siapapun kalau kamu ketemu saya. Termasuk juga sama istri dan anak-anak saya. Kenapa? Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Ini Mas, intinya dia datang ke rumah saya, dia punya, 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 ada beban. Ada, ada masalah utang. Ada masalah utang. Kenapa itu kan dia datangnya? Dia datang ke rumah saya, yang namanya adik sama kakak kan. Akhirnya saya tanya, dia butuh dana berapa. Dia mau pinjam uang ke saya. Pinjam uang ke bapak? Untuk apa, pinjam uang? Katanya sih mau buat bayar utang. Utangnya sama siapa ini, Pak? Utangnya sama siapa, Wan? Pak kakak, mbak. Astagfirullahaladzim. Pak kakak. Pak kakak, kenal ibu Pak kakak? Kenal? Kenal, Mas, ya Allah. Orang-orang istri, saya lelama, orang lama. Mas Dodi masih berhubungan juga sama Pak kakak. Iya, iya. Dia pinjam uang ke saya, 5 ribu. Karena saya lihat sekuasinya. Makan saya ini, aku pasien saya. Kebetulan saya ada dana, saya kan tiba. Makanya saya mau maaf. Makan saya nggak ingin dihubungan untuk itu. Gue sama Veli di situ bingung loh. Bukannya utangnya udah dibayar, berarti lunas dong. Ada masalah utang lagi dong. Tapi itu untuk penyelesaian ke pajak, Kak. Tapi buktinya ini kemarin anak buahnya dateng. Kami dikejar-kejar, Wak. Ini kan patah ini gara-gara. Sama orang-orang ngejar dia. Ini kan kesannya gara-gara. Gara-gara kemarin ditarik sama defopter itu, Pak. Terus? Berarti kan utangnya belum nggak dibayarin. Jangan-jangan, Pak. Mungkin dia untuk kebutuhan yang lain mungkin. Ini anaknya aja sampai dikirim-kirim ke rumah temennya loh, Pak. Takut kenapa-kenapa. Iya, saya takut kenapa-kenapa. Widi, Mas. Jadi berarti ada kemungkinan dia masih punya utang sama Pak Jakar berarti, Pak. Kira-kira kita bingung harus cari kemana. Berarti ada kemungkinan nama Pak Jakar di sini. Waktu kita tanya sama Pak Wawan, kenal nggak sama Pak Jakar? Dia bilang, saya cuma tahu, Mas, Pak Jakar. Dan Ibu Nani pun bilang, Pak Jakar ini anak buahnya banyak. Pak Jakar ini adalah teman bisnis dari suaminya. Tapi Ibu tahu rumahnya Pak Jakar nggak? Rumahnya saya tahu, Mas. Oh, tahu? Tahu. Karena Pak Jakar itu kan memang dulu saat pekerjaan sama Mas Dodi. Pernah ke sana, Ibu? Pernah, pernah. Di daerah mana? Bekasi Timur. Bekasi Timur. Ya, sekitar dua jam mana, Mas? Ke sana. Ini saya bisa ngobong nih, Mas. Mbak akan tahu karakter Pak Jakar itu. Kenapa Pak Jakar? Ya, saya tahu lah. Saya tak terjak dia. Saya bisa tolong, Mbak. Jangan ikut campur terlalu dalam. Karena Mbak akan tahu sepatnya Pak Jakar, karakternya Pak Jakar. Jadi saya lihat, maka saya sudah cukup panik. Saya kalau dia nggak panik, mungkin saya kasih uang Rp50. Ini dia biasa pakai anak buah-anak buah gitu, Pak? Pakai pereman-pereman gitu? Bahaya ini. Bahaya, Mas. Kita juga tukeran nama telepon sama Pak Wawan di sini. Dengan tujuan nanti kalau Pak Wawan dapat informasi tentang Pak Dodi, setelah keterin kita ya, kita akan langsung muncul ke sana. Iya kan? Nanti biar Tim Pak Cross cek dulu ibu ke sana. Iya, iya, iya. Pak ada nama teleponnya, saya minta nama teleponnya bisa. Nama teleponnya, nanti biar Tim saya... Tolong ya Wan, pake teleponnya, Wan. Nanti kalau dapat informasi tentang Kakaknya, hubungin kita apa ya? Kok boleh kabarin Mbak ya, Wan? Bapak selama ini belum ketemu ya sama Kakaknya? Belum? Itu terakhir yang menjemuh uang itu? Cuma itu, kapan itu, Pak? Sebulan. Sebulan? Berarti dia masih ada di Jakarta berarti? Dia nggak ngomong tinggal sama siapa? Enggak. Berarti keadaannya masih sehatnya Kakak aja kan? Berarti... Tinggal di mana dia nggak ngomong? Enggak ngomong. Jadi ibu kalau gitu kita coba cross cek rumahnya Pak Jakarta. Iya, iya, iya. Kasihan Kakak. Kita jagain, Pak. Kita jagain, Pak. Ya udah. Makasih banyak, Pak. Makasih banyak, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya nggak tolong dijagain Kakak saya ya? Iya, iya, insya Allah. Makasih Pak. Tim akan coba cross cek dulu ke daerah tempat dari Pak Jakarta. Karena Pak Jakarta ini ternyata anak buahnya banyak. Jadi gini. Tadi kan dapat informasi kalau Pak Jakarta itu orangnya banyak anak buahnya. Iya, Mas. Iya, takutnya nanti terjadi hal yang nggak diinginkan mungkin sebelum kesana biar tim cross cek dulu. Iya, biar tim cross cek dulu keadaannya aman atau nggak. Tapi Pak Jakarta itu sangat berbahaya, Mas. Kita harus hati-hati. Banyak anak buahnya, Mas. Iya, nanti biar tim cross cek ke sana alamatnya ya. Iya, Mas. Kalau begitu. Sekarang kita mau kemana ini? Kita jemput ini aja dulu ya, Mas. Ngebut Winnie ya, Bu. Kenapa? Jemput Winnie. Takutin aku napok, Mas. Saya khawatir, Pak. Oh gitu? Sebenarnya anak ibu diajak aja nggak ada masalah loh. Iya nggak apa-apa. Insya Allah sih lebih aman. Gak apa-apa. Kalau ngikut kita kan. Gak apa-apa ya, Pak. Diajak aja ya. Ya udah, kalau gitu. Ya, langsung. Ya, jemput Winnie aja yuk. Feeling seorang ibu bedanya. Kita nggak tahu feelingnya seperti apa. Akhirnya dijemputlah anaknya Winnie. Di tempat rumah kawannya. Jadi sudah mana itu rumahnya? Ntar depan belok kanan, Pak. Depan belok kanan, Pak. Depan belok kanan, sih. Iya, depan. Iya, iya, Mas. Itu? 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 Itu, Mas. Itu, Mas. Itu, Mas. Itu, Mas. Iya, udah. Apa, 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 apa? Apa, apa, apa? Apa, apa, apa? Apa, apa? Kenapa dia lari-lari gitu, Mas? Ya, coba, 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 coba. Lihat, kamu kenapa? Ada apa itu, Bu? Iya, ada apa, ya? Aduh, di bawah. Aduh, di bawah, di bawah. Iya, dia, dia. Ah, dia, dia. Ada sebuah mobil warna silver. New Leaf Winnie naik mobil itu. Winnie dimaksudkan paksa dan kawannya ini ngejar-ngejar. Aduh, mana ini? Abar-abar ini abar-abar berjokohnya, aduh. Siapa yang bawa? Siapa yang bawa? Siapa yang bawa, bro? Tua orang perempuan kita, aku jadi orang-orang. Dipaksa diambil? Iya. Aku kira-kira disitu ada. Kita mau hidup ini, ya. Gue langsung bilang sama tim, coba kejar, kejar, kejar. Pokoknya harus dapet mobil itu, di mana dia pergi? Mas, ini gimana? Ini sebenarnya gimana sih, ceritanya gimana? Aku sedang tunggu tante di sini, kan? Terus ada mobil, datang di kira-kira tante itu. Ini langsung ditarik ke dalam mobil. Berarti dia ini ngikutin lho, muntutin lho. Iya, bisa tau tempat ini lho. Gak tau. Sampai akhirnya, gak lama kemudian, ada telpon masuk. Winnie, mbak. Winnie, telpon. Hah? Angkat, angkat, angkat. Halo? Win? Winnie? Winnie siapa? Jaka? Jaka, kamu yang udah nyulik Winnie? Jaka, kamu jahat banget, Jaka. Jaka, anakku jangan diapa-apain, Jaka. Dia kebingungan, dia panik di situ. Dia ancam, dia berkali-kali, dan dia bilang, iya, pak, iya, pak, saya akan bayar. Ya udah. Nanti saya ke sana. Astagfirullahaladzim. 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 Dia minta uangnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Rati anaknya juga gak ada di bawah mereka. Yaudah ibu dapet alamatnya kan Ayo kasih tau tim ya kita langsung kesana aja Ayo kita langsung kesana Ayo kita siapkan tim kita untuk nyamatkan Anaknya ibu Nani ini kita langsung Sampai disana kita ngeliat memang banyak preman di tempat itu Di tempat terosokan mobil ada preman disitu nungguin kita semuanya Dan waktu kita samperin ada yang namanya Pak Jakra disitu Kita tanya baik-baik ada masalah apa ini Kenapa dibangkuk main culik seperti itu Ini udah pidana ini Ini udah melanggar hukum Dia malah ketawa Ini yang saya tunggu tunggu Mana ibu Nani Mana anak saya Pak Tunggu dulu Dia tak peduli dengan hukum yang berlaku Dia bilang saya pengen cari dimana Bapak Dodi Saya bikin perhitungan sama Pak Dodi Pak Dodi ini sudah merugikan saya Pak Dodi ini sudah menjolimin saya Jangan apa jahat sekali jadi orang Mana anak saya Saya bukan orang jahat Suami ibu yang jahat Jahat apa suami saya Pak Uang saya dibawa kabut 50 juta Suami bukan anak-anak orang Kita juga nyari Kita juga nyari Kita juga nyari selainnya Itu disana situ Ini saya yang lagi Tolong Pak Jakak Tolong anak saya kembaliin Pak Jakak Anak saya kesalah apa-apa Pak Mari pastikan Mana uang Tebusannya Ya apa juaminya Enaknya aja Saya janji Pak Nanti akan saya bayar uang Pak Tapi kembalikan dulu anak saya Baik-baik Kalau begitu Ditunjukkan dimana Winnie Disekap disitu Dan kita melihat dari jauh Ada Winnie disana Buru-buru tim langsung berusaha Untuk menolongin Winnie disitu Kita ribut sama anak buahnya Pak Jakak disitu Winnie disitu Hei Winnie Winnie Anak kamu Winnie 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 Apa yang Apa yang Apa yang Aku incir yang namanya Pak Jakak Karena aku yakin Aku tangkap dia Dia pasti tidak berkutip disitu Aku kejar dia Aku diadangin Sama anak buahnya Semuanya anak buahnya Mengelundungi dia disitu Akhirnya Pas gua berusaha untuk nangkep Pak Jakak disitu Eh tiba-tiba Winnie ini dilepas Begitu saja sama preman-preman itu Mereka kemudian lari tunggang langgang Menghindar berantem sama kita Dan gak tahu kemana Sampai jumpa di saat itu Sampai jumpa di atas